Pemirsa mitigasi dan menstabilkan harga sembako di pasaran. Sejumlah perusahaan BUMN menggelar operasi pasar di Gunung Sitolinia, Sumatera Utara. Operasi pasar menjadi bentuk respon cepat BUMN agar harga sembako stabil dan tidak terus melonjak naik. Operasi pasar digelar badan usaha milik negara BUMN di Gunung Sitolinia, Sumatera Utara. Di tengah naiknya harga pangan dunia yang mencapai 14 persen, operasi pasar menjadi bentuk respon cepat BUMN agar harga sembako tetap stabil dan tidak terus bergejolak naik. Menteri BUMN Erick Thohir hadir langsung dalam operasi pasar ini, sekaligus memberikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketika pasar bergejolak, BUMN bisa mengintervensi seperti ketika harga masker 100 ribu, kita 5 ribu. Operasi minyak goreng, operasi sembako, itu karena kita sehat. Kalau kita tidak sehat, tidak mungkin bantu-bantu masyarakat. Orang dirinya sakit, bagaimana bisa bantu. Kandidat kuat dalam Pilpres 2024 mendatang ini juga menekankan tentang harga BUMN yang sangat dipengaruhi harga minyak dunia. Pemerintah akan transparan kepada masyarakat terkait naik dan turunnya harga BUMN. Dari Nia Sumatera Utara, Riki Anwar di Ainews melaporkan.